Asmarasi pedang tumpul jilid 26. Pelindung Putra Kaisar Beng. Lili menghela nafas panjang. Tidak mudah mengelabui seorang yang cerdik seperti Sin Wan ini. Sudahlah, memang nasibku yang buruk harus bertemu denganmu dan bekerja sama denganmu. Kalau bukan ayah yang menyuruh, aku tidak sudi bertemu dan bekerja sama denganmu melihat gadis itu masih marah kepadanya, Sin Wan bersikap lunak. Dia merasa kasihan kepada Lili yang mencintanya namun yang tidak dibalasnya. Apalagi Lili masih marah karena dia pun menolak untuk berjodoh dengan adik tiri gadis ini, Bokci Hwa, seperti dikehendaki Lili dan ibunya. Aku memang sedang mencari jalan untuk menyusup ke perahu pesa, dan kebetulan bertemu rombongan ini. Akan tetapi, kalau aku boleh mengetahui, bagaimana pula engkau dapat menjadi anggauta rombongan kesenian ini, Lili? Benarkah kata paman pemimpin tadi bahwa engkau diutus oleh Jenderal Suta? Jenderal Suta memerintahkan ayah untuk membantumu melakukan penyelidikan tentang pertemuan antara Raja Mudayung Lo dengan Pangeran Mahkota. Karena tidak mungkin ayah sendiri yang hadir, dia dikenal semua orang, maka ayah menyuruh aku untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa Jenderal Suta, jadi engkau diutus untuk membantuku tanya Sin Wan gembira. Air, terima kasih, Lili, Sin Wan jangan engkau anggap ringan pekerjaan ini. Menurut ayah, Jenderal Suta merasa khawatir dan menaruh curiga kalau-kalau akan terjadi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan Pangeran Mahkota. Oleh karena itu, Jenderal Yauti sendiri mengawal dengan pasukan yang cukup besar. Namun Jenderal Su khawatir kalau-kalau apa yang ia khawatirkan itu terjadi dari dalam, maka dia memerintahkan ayah untuk membantumu. Dan akulah yang dikirim ke sini, menyelundup dengan rombongan ini, air, bagus sekali kalau begitu. Dengan menjadi anggauta rombongan ini, kita dapat melakukan penjagaan yang lebih baik dan lebih dekat. Lili lalu menceritakan kepada Sin Wan bahwa rombongan itu adalah rombongan kesenian dari kota Chin An yang paling terkenal dan mereka akan menghibur pesta dalam perahu yang diadakan oleh kedua orang bangsawan itu. Mereka diharuskan tiba lebih dahulu di perahu itu agar kalau kedua orang bangsawan itu tiba, mereka sudah disambut oleh musik yang merdu. Ketika rombongan tiba di perahu besar di mana diadakan pesta, Lili dan Sin Wan melihat betapa penjagaan amat ketat, baik di tepi sungai maupun di sekitar perahu besar, dijaga oleh perahu-perahu yang ditumpangi banyak prajurit pasukan keamanan yang mengawal pangeran mahkota dari kota raja. Melihat ini, dua orang muda itu merasa lega dan mereka heran. Bahaya apa yang dapat mengancam kedua orang bangsawan itu, yang telah dikurung rapat oleh penjagaan ketat? Siapa dapat menghampiri perahu besar tanpa tertahan oleh penjagaan pasukan yang demikian kuatnya? Agaknya Jenderal Suta dan Jenderal Yauti terlalu berlebihan, pikir mereka. Para penjaga di perahu memeriksa surat jalan yang diberikan oleh kepala daerah kota Chin An kepada kepala rombongan, mencocokkan jumlah peserta dan sama sekali tidak menaruh curiga kepada mereka. Rombongan kesenian itu segera mengatur tempat di sudut, menghadap ke arah meja di mana dua orang bangsawan akan berpesta, dan tak lama kemudian, mulailah mengalun suara musik yang mereka mainkan. J.J.J. ketika rombongan kedua orang bangsawan itu tiba, dengan perahu-perahu menuju ke perahu besar, mereka disambut musik yang merdu dan tari-tarian kehormatan untuk mengeluarkan mereka. Sin Wan yang duduk di antara para pemain musik, dengan jantung berdebar penuh ketegangan, kegembiraan dan kerinduan, melihat betapa Raja Muda Yung Lo dikawal oleh seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Lim Kui Siang. Hatinya menjerit memanggil nama sumoinya itu, namun mulutnya dikatupkan dan dia mengamati sumoinya itu dengan sepasang netu yang tak pernah berkedip. Sumoinya kini nampak lebih dewasa, wajahnya yang bulat telur dengan dagu runcing dan tahi lalat di dagu kanan, nampak cantik jelita dan manis sekali. Akan tetapi, metu yang biasanya lembut dan mencorong itu kini nampak redup membayangkan hati yang tidak bahagia, dan tubuh yang biasanya padat ramping itu kini nampak agak kurus. Pakaian Kui Siang tidak terlalu mewah, namun gagah, pakaian yang serba hijau dengan pedang tergantung diinggang kiri. Sinwan masih mengenal pedang itu. Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari, dan diinggangnya bagian depan terselip sebatang suling perak yang terukir indah. Semua pasukan pengawal tidak ikut masuk ke perahu dan yang mengiringkan Raja Muda Yung Lo memasuki perahu pesta yang besar hanyalah Kui Siang. Adapun Pangeran Mahkota dikawal oleh seorang saja pula, yaitu Yao Siu Chai yang dicurigai oleh Sinwan akan tetapi ternyata tidak terbukti melakukan suatu kesalahan dan yang agaknya telah mendapat kepercayaan besar Pangeran Mahkota sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Musik semakin meriah mengikuti suara para penyanyi dan gerakan para penari, sedangkan pelayan-pelayan wanita yang muda dan cantik, yang sengaja didatangkan oleh Pangeran Mahkota khusus untuk melayani mereka berpesta, mulai berdatangan seperti sekawanan kupu-kupu terbang membawa hidangan. Kedua orang Pangeran itu bercakap-cakap sambil tertawa-tawa gembira karena suasana pesta memang meriah dan membuat mereka merasa akrab dan gembira. Sementara itu, di luar taunya mereka yang berpesta dan semua yang berada di perahu besar itu, perahu yang dipasangi banyak lemterah yang beraneka warna dan indah terang sehingga malam itu seperti siang saja, di luar sana terjadi peristiwa yang amat hebat. Entah siapa yang memulai lebih dahulu, terjadilah bentrokan dan pertempuran antara pasukan penjaga keamanan dari Kota Raja yang dipimpin General Yauti dan pasukan yang diam-diam dikerahkan oleh Raja Muda Yung Lo untuk menjaga keamanannya. Mula-mula, tersiar desas desus di kalangan pasukan keamanan dari Kota Raja bahwa ada pasukan asing yang mengepung tempat itu dalam jumlah besar. Ada pula desas desus yang memberisikan bahwa pasukan itu adalah pasukan dari utara, pasukan dari Raja Muda Yung Lo yang hendak memberontak dan sengaja hendak membunuh Seng Pangeran Mahkota dari Kota Raja. Desas desus yang semula membingungkan para perwira itu akhirnya pecah menjadi bentrokan dan dilanjutkan dengan pertempuran yang semakin berkobar di antara kedua pasukan. Ini memang merupakan siasat yang sudah diatur terlebih dulu oleh jaringan Mat-Mati Mongol yang hendak mengadu domba di antara kedua pasukan itu agar pengawalan menjadi lengah dan terbuka kesempatan bagi jaringan Mat-Mati itu untuk memberi pukulan terakhir yang akan mengakibatkan kelemahan Kerajaan Beng, yaitu mereka akan membunuh kedua orang bangsawan tinggi itu. Sin Wan dan Lily yang menumpahkan seluruh perhatian ke dalam perahu itu, diam-diam mereka berdua melakukan penjagaan dan siap-siaga untuk melindungi keselamatan Pangeran Mahkota, biarpun mereka merasa tidak enak dan menduga ada apa-apa melihat kesibukan perahu-perahu di luar perahu besar, mereka tidak berani meninggalkan tempat mereka dan bersikap lebih waspada. Tiba-tiba, hal yang mereka khawatirkan tiba. Terdengar teriakan-teriakan dan enam orang pengawal yang berdiri di tangga perahu besar, mendadak diserang oleh belasan orang dan merekap pun roboh dan tercebur ke dalam air. Kemudian, tujuh belas orang yang berpakaian seragam pasukan pengawal dari Kota Raja, berloncatan naik ke perahu besar dengan pedang terhunus. Jelas bahwa mereka bermaksud buruk. Bunuh kedua Pangeran itu terdengar teriakan mereka dan kalau Pangeran Mahkota dengan muka pucat bersembunyi di belakangnya, Raja Muda Yung Lo mencabut pedangnya dan berdiri berdampingan dengan Kui Siang yang juga sudah mencabut pedang, siap melindungi Raja Muda Yung Lo dengan taruhan nyawa. Tiba-tiba, nampak dua bayangan orang berkelebat dan seorang laki-laki setengah tua dan seorang gadis penari telah menghadang belasan orang itu dengan pedang di tangan. Melihat laki-laki setengah tua yang memegang sebatang pedang buruk, Kui Siang terbelalak dan mengamati lebih teliti. Hatinya menjerit, memanggil Tsu Hengnya, satu-satunya pria yang dicintanya dan selama ini dirindukannya, akan tetapi mulutnya tidak mengeluarkan suara. Apalagi saat itu, Sin Wan dan Lili sudah menerjang maju dikeroyok oleh belasan orang yang nampaknya ganas dan kejam itu. Sin Wan dan Lili maklum bahwa mereka terdiri dari 12 orang butek Capsa KWI, yaitu rekan-rekan butek Yamo yang telah mereka tangkap, dan Hetinggo Liyong. 17 orang itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi sehingga keadaannya berbahaya, maka mereka berdua tidak mau membuang waktu lagi, mengamuk dengan pedang mereka. Akan tetapi mereka tidak mampu mencegah beberapa orang di antara para penyerbu itu kini menyerbu dan menyerang kedua orang bangsawan. Kui Siang dan Raja Muda Yung Lo menyambut mereka dengan pedang mereka, sedangkan Pangeran Mahkota masih bersembunyi di belakang Yau Siu Chai yang kini menggunakan kipasnya yang lebar untuk melindungi Seng Pangeran dan menangkis setiap serangan yang ditujukan kepada Pangeran itu. Perhitungan para matematik Mongol itu sekali ini keliru sama sekali. Mereka memang berhasil menghasut dan mengadu domba sehingga kedua pasukan itu saling serang sehingga pengawalan terhadap perahu Pesta itu menjadi lengah, mereka berhasil pula menyelundupkan 17 orang penjahat itu untuk membunuh kedua orang Pangeran. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa di antara anggauta rombongan musik terdapat Sin Wan dan Lily. Andai kata kedua orang muda ini tidak berada di situ, tentu tenaga kui Siang saja tidak akan cukup untuk menahan serbuan 17 orang, walaupun Raja Muda Yung Lo juga bukan orang lemah, dan di situ terdapat pula Yau Siu Chai yang lihai. Akan tetapi, kalau tidak ada Sin Wan dan Lily, tentu Yau Siu Chai akan berganti bulu dan nampaklah musangnya yang kini berbulu ayam itu. Tentu Yau Siu Chai akan berubah menjadi Pangeran Yaluta, yaitu Pangeran Mongol yang memimpin jaringan matematik dibantu oleh si kedok hitam yang lihai. Melihat betapa tiba-tiba muncul dua orang yang amat lihai, apalagi setelah dia mengenal bahwa gadis penari itu bukan lain adalah Lily, Yau Siu Chai tidak berani mengubah diri menjadi Pangeran Yaluta. Bahkan terpaksa dia pun harus melindungi Pangeran Mahkota agar tidak ketahuan belangnya. Melihat munculnya kedua orang itu, Yau Siu Chai seketika maklum bahwa semua siasat yang diaturnya telah gagal sama sekali. Oleh karena dia pun tetap menjadi Yau Siu Chai yang setia kepada Pangeran Mahkota, melindungi Pangeran itu dan menghalau serangan setiap orang yang hendak membunuhnya. Memang tepat seperti yang diperhitungkan Yau Siu Chai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sin Wan dan Lily, Kui Xiang dan juga Raja Muda Yung Lo telah mampu merobohkan 17 orang pengacau yang hendak membunuh kedua orang bangsawan tinggi itu. Sementara itu, General Yau Ti yang melihat adanya pertempuran antara anak buahnya dengan pasukan yang mengepung tempat itu, mula-mula menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menggempur pasukan musuh. Akan tetapi, ketika dia mendengar dari para penyelidiknya bahwa pasukan itu adalah pasukan yang membuat barisan pendam mengawal Raja Muda Yung Lo, dia terkejut dan cepat memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pertempuran. Dia pun segera menemui para perwira pasukan dari utara itu. Setelah mendapatkan penjelasan tentang desas-desus yang saling mengadu domba, General Yau Ti memarahi para perwira, baik para perwira anak buahnya sendiri maupun para perwira dari utara. Kemudian dia ya cepat-cepat pergi ke perahu besar untuk menghadap kedua orang bangsawan. Pada saat General Yau Ti dan beberapa orang perwiranya naik ke perahu pesta, pertempuran di perahu itu telah selesai. 17 orang penyerbu itu sudah roboh semua, ada yang tewas, dan hanya ada 7 orang yang masih hidup, yaitu mereka yang dirobohkan Sin Wan karena pemuda ini tidak mau membunuh orang. Melihat orang-orang berpakaian seragam pasukannya malang melintang di situ, tentu saja General Yau Ti terkejut bukan main. Setelah memberi hormat kepada Raja Muda Yung Lo dan Pangeran Mahkota, dia pun bertanya, apa yang telah terjadi di sini? Mengapa para prajurit yang tewas dan terluka ini lalu dia melihat Lili dan Sin Wan yang masih dalam penyamaran mereka? Dan siapa pula dua orang ini? Pertanyaan ini diucapkan begitu saja tanpa ditujukan kepada orang tertentu saking kaget dan herannya. Sebelum ada yang menjawab, Raja Muda Yung Lo melangkah maju, memandang kepada General itu dengan sinar mati mencorong penuh selidik, lalu katanya dengan suara mengejek. Hem, Paman General Yau Ti, engkau yang bertugas menjaga keamanan di sini dan mereka ini adalah anak buahmu, tidak terbalikah pertanyaanmu itu? Sepatutnya aku yang bertanya kepadamu, mengapa anak buahmu ini menyerbu ke sini dan berusaha membunuh aku dan kakanda Pangeran General itu terbelalak dan nampak bingung, menoleh dan mengamati tujuh belas orang yang malang melintang itu. Dia melihat pula ke arah rombongan kesenian yang semua berlutut dan bergerombol di sudut, saling rangkul dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, seolah dari mereka dia mengharapkan jawaban. Tiba-tiba Pangeran Mahkota mengeluh dan dia tentu roboh terguling kalau saja tidak dengan cepat dia si ucai merangkulnya dan memondongnya, lalu merebahkan tubuh Pangeran itu ke atas bangku panjang. Semua orang menjadi bingung dan khawatir, dan Raja Mudayuho bersama kuis yang cepat melakukan pemeriksaan. Sebagai murid mendiam Pek Mausian yang ahli pengobatan, kuis yang sedikit banyak mengerti akan ilmu pengobatan, maka setelah memeriksa tubuh Pangeran Mahkota, ia lalu menerangkan kepada Raja Mudayuho bahwa Seng Pangeran itu lemah sekali dan tadi menerima guncangan batin yang menakutkan sehingga dia jatuh pingsan. Setelah semua orang merasa lega bahwa Seng Pangeran hanya pingsan karena takut, Yau Siu Chai lalu memberi keterangan kepada Jenderal Yau Ti. Hendaknya paduka ketahui, Jenderal, bahwa belasan orang ini tadi menyerbu keperaudan berusaha membunuh kedua orang Pangeran. Untung di sini terdapat dua orang anggauta rombongan kesenian yang liai, ditambah lagi perlawanan Raja Mudayuho dan gadis pengawalnya, juga saya sendiri melindungi Seng Pangeran maka tujuh belas orang itu berhasil direbohkan. Mereka adalah prajurit-prajurit paduka sendiri, mungkin mereka hendak memerontak, Ciyangkun, ah, tidak mungkin Jenderal Yau Ti menggapai seorang perwira yang tadi datang bersamanya. Coba periksa, mereka ini prajurit dari pasukan mana dan siapa pula perwira yang menjadi atasan mereka. Cepat jelas bahwa Jenderal itu marah bukan main karena tentu saja dia merasa terkejut, malu dan penasaran mendengar bahwa belasan orang prajurit anak buahnya melakukan pemberontakan dan berusaha membunuh dua orang Pangeran. Tentu saja hal itu menjadi tanggung jawabnya karena memang dia yang memimpin pasukan melakukan penjagaan keamanan dalam pertemuan antara dua orang bangsawan itu. Perwira itu, dibantu dua orang rekannya yang lain, cepat melakukan pemeriksaan dan sebentar saja mereka melapor dengan suara lantang bahwa 17 orang ini bukan prajurit pasukan kerajaan, melainkan penyelunduk yang mengenakan pakaian seragam palsu. Pada saat para perwira itu memberi keterangan ini, Pangeran Mahkota sudah sadar kembali dan dibantu oleh Yau Siu Chai, dia sudah bangkit duduk dan ikut mendengarkan. Bukan main marahnya General Yau Ti mendengar keterangan itu, dan dia melangkah lebar ke arah para penjahat yang masih belum tewas, lalu tangannya bergerak beberapa kali dan terdengar suara kepala pecah ketika tangan itu memukuli mereka yang belum tewas. Dalam waktu singkat, lima orang tewas dengan kepala retak-retak, akan tetapi tiba-tiba Raja Mudayuwo berseru nyaring. Tahan! Jangan bunuh mereka! Paman mendengar bentakan yang merupakan perintah ini, General Yau Ti menahan diri dan membiarkan dua orang yang masih hidup dan yang memandang dengan ketakutan. Maaf, Yang Mulia! Hamba tidak dapat menahan kemarahan mendengar bahwa mereka adalah penjahat yang menyelunduk dan hampir melakukan pembunuhan keji, Jangan bunuh dulu, mereka harus ditanya siapa yang berdiri di belakang usaha pembunuhan itu, kata Raja Mudayuwo. Ah, paduka benar, Yang Mulia, kata General yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu. Seret yang dua orang itu ke sini teriaknya kepada para perwira pembantunya. Dua orang yang masih hidup di antara 17 orang itu adalah mereka yang direbohkan sinuan, dengan tulang kaki patah di sambar pedang tumpul, akan tetapi tidak terluka berat. Mereka ketakutan sekali karena maklum bahwa tidak mungkin lagi mereka dapat meloloskan diri dari ancaman maut. Mereka hanya dapat mengharapkan agar pimpinan mereka dapat menolong mereka. Ketika mereka diseret dengan kasar dan dilemparkan ke depan kaki General Yauti dan Raja Mudayuwo, General itu membentak dengan suara keren. Hayo mengaku, kalian siapa, dan siapa pula teman-teman kalian ini? Mengapa atau kalian akan disiksa orang yang bermuka hitam dan bertubuh sedang menjawab, mewakili temannya yang berwajah tampan dan usianya sebaya dengannya, kurang lebih 40 tahun? Hamba, bernama Kwansu dan dia adalah rekan hamba bernama BHSU. Kami berdua bersama 3 orang bersaudara yang lain, dia menunjuk ke arah mayat-mayat yang malang melintang, kami disebut Hek Ingo Leong, Hek Ingo Leong General Yauti berseru. Kiranya tokoh-tokoh sesat Jahanam melakukan pemerontakan. Dan siapa lagi belasan orang yang lain itu? 12 orang yang lain adalah Butek Capsa KWI, 13 setan tanpa tanding, yang seorang lagi entah kemana, hayo cepat katakan, siapa pemimpin kalian? Jawab yang tepat kini Raja Mudayunglo yang membentak mereka. Hamba, hamba tidak mengenalnya, hanya tahu bahwa dia disebut yang mulia, berkedok hitam dia pemimpin jaringan mat-mat-mongol, Jahanam General Yauti berseru marah. Di mana dia? Di mana sarang kedok hitam itu? Jawab hamba, tidak tahu, tidak pernah mempunyai tempat tinggal tertentu. Hamba, hamba, tiba-tiba saja ada angin menyambar dari luar perahu besar dan dua orang tawanan itu menjerit dan terkulai roboh, tewas seketika, dengan tubuh berubah kehitaman. General Yauti dan yang lain-lain terkejut, cepat memburu ke tepi perahu, akan tetapi di kegelapan malam itu mereka hanya melihat bayangan sebuah perahu kecil meluncur dan lenyap di telan kegelapan. Dibantu oleh Kui Siang, Raja Muda Yung Lo memeriksa mayat kedua orang itu, dan Kui Siang menggeleng kepala. Pukulan jarak jauh yang mengandung racun, amat jahat sekali dan dilakukan oleh orang yang berbahaya dan sakti, katanya. Siapakah kiranya yang dapat melakukan pembunuhan jarak jauh seperti itu? Tanya Raja Muda Yung Lo kepada Kui Siang, akan tetapi gadis itu menggeleng kepala tanda bahwa ia pun tidak tahu dan tidak menduga siapa orang yang amat lihai itu. Kalau saja tidak salah duga, pembunuh itu adalah Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli karena pukulan itu mirip Tokak Beng Tok Siang, tangan beracun pencabut nyawa, kata Sin Wan. Mendengar ucapan itu, Raja Muda Yung Lo mengamati wajah pria setengah tua itu dan mengerutkan alisnya. Siapakah hengkau yang tadi telah merobohkan para penyerbu dan kini tahu pula siapa yang melakukan pembunuhan dengan pukulan beracun jarak jauh? Sin Wan belum menjawab, didahului Kui Siang, yang mulia, dia adalah Suheng yang menyamar, suara gadis itu terdengar penuh perasaan dan terharu. Raja Muda Yung Lo terbelalak, memandang pula pria setengah tua itu. Sungguh penyamaran yang sempurna karena sama sekali tidak nampak bahwa rambut ubanan dan kumis jenggot itu adalah buatan. Sama sekali dia tidak dapat mengenal wajah Sin Wan yang pernah dijumpai dan dikenalnya. Sin Wan tanda tanya-tanyanya dan Sin Wan cepat memberi hormat kepada Raja Muda itu. Sin Wan tanda tanya Jendral Yau Ti juga berseru ketika mengetahui bahwa pria setengah tua itu adalah Sin Wan. Yang mulia, dia adalah orang wikur yang patut dicurigai. Hamba sudah menangkap dan menahannya, kiranya dia dapat meloloskan diri. Dia berbahaya dan mungkin sekali dia bekerja sama dengan jaringan mat-mat-tap pemerontak. Sin Wan, menyerahlah engkau Jendral itu sudah mencabut pedangnya. Jendral Galak, engkau sungguh tak tahu diri. Berani memberontak terhadap Sri Baginda Kaisar di depan yang mulia Raja Muda Yunglo pula tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan yang berseru itu bukan lain adalah lili. S.L.N. Wan adalah utusan Sri Baginda Kaisar yang mempunyai tanda kuasa lengki, menyerang dia sama dengan menyerang Sri Baginda Kaisar. Dan kau hendak menyerangnya di depan yang mulia kedua pangeran putra Sri Baginda Kaisar eh. Kiranya engkau, gadis berandal. Engkau pun harus kutangkap teriak Jendral Yauti yang galak itu. Paman Jendral, hentikan semua ini bentak Raja Muda Yunglo. Sin Wan adalah seorang pendekar sahabatku, dan gadis ini tadi membantunya merobohkan semua penyerbu. Engkau tidak berterima kasih bahkan hendak menangkap mereka? Paman, sepatutnya engkau malu kepada mereka. Kalau tidak ada dua orang pendekar ini, mungkin kami celaka oleh para penyerbu dan engkau lah yang bertanggung jawab. Ingin kami mengetahui, apa saja yang kau jaga sehingga ada begini banyak orang dapat menyelunduk masuk dan menyerang kami tanpa kau ketahui sama sekali? Hayo jawab Raja Muda Yunglo sudah marah sekali kepada Jendral Besar itu. Biarpun dia tahu bahwa Jendral ini, di samping Jendral Sota, sudah banyak berjasa kepada ayahnya, namun kelengahannya sekali ini sungguh membuat dia marah karena dianggapnya sudah keterlaluan. Wajah Jendral itu berubah merah. Harap paduka maafkan dan maklumi bahwa tadi hamba sibuk menghentikan pertempuran yang berkobar di luar dan hampir saja mengorbankan banyak prajurit, yang mulia. Pertempuran pangeran mahkota terkejut juga seperti Raja Muda Yunglo. Apa yang terjadi, Paman? Siapa yang bertempur? Apa yang terjadi? Ceritakan kata pula Raja Muda Yunglo tegas. Yang bertempur adalah pasukan kerajaan dari selatan melawan pasukan paduka yang melakukan baris pendam, yang mulia, kata Jendral itu kepada Raja Muda Yunglo. Apa? Bagaimana mungkin dua pasukan itu saling tempur sendiri hamba meredakan dan menghentikan pertempuran itu dan melakukan penyelidikan yang menjadi sebabnya? Kiranya kedua pihak termakan desas-desus yang mengadu domba, yang mulia. Desas-desus yang diterima pasukan hamba adalah bahwa mereka diketung oleh pasukan asing yang akan menyerbu ke dalam, sebaliknya desas-desus yang diterima pasukan paduka mengatakan bahwa mereka akan diserang oleh pasukan kerajaan dari dalam. Dimulai dengan bentrokan kecil yang menjalar semakin besar. Nah, agaknya pada saat hamba sibuk meredakan pertempuran itulah, para penjahat ini datang menyerbu, menggunakan saat terjadi keributan dan kekacauan, mendengar keterangan ini, kemarahan Raja Muda Yunglo terhadap Jendral itu meredakan tidak bisa terlalu disalahkan kalau ada penyelundupan pada saat terjadi pertempuran seperti itu. Dia memandang Sin Wan dan bertanya, Sin Wan, bagaimana pendapatmu dengan terjadinya peristiwa pertempuran itu, dihubungkan dengan penyerbuan 17 orang ini. Sin Wan memandang kepada para para jurid yang sedang mengangkuti mayat-mayat itu keluar perahu, yang mulia, tidak dapat diragukan lagi bahwa kedua peristiwa itu ada hubungannya rat sekali. Saya hampir yakin bahwa pihak musuh sengaja merencanakan nanti dulu, Sin Wan tiba-tiba Lily berseru dan mengangkat tangan ke atas menyetop perkataan Sin Wan. Saya kira sebaiknya kalau pembicaraan mengenai hal ini dilakukan di ruangan tertutup, bukan di tempat terbuka seperti ini. Siapa tahu di sini terdapat telinga musuh yang ikut mendengarkan berkata demikian, terang-terangan Lily mengerling dengan matanya yang lebar dan tajam ke arah General Yauti. Tentu saja ia tidak mencurigai General itu, akan tetapi hal ini ia sengaja lakukan untuk menggoda General Galak yang tidak disukainya itu. Raja Muda Yung Lo mengangguk-angguk dan tersenyum, memandang kagum kepada Lily, lalu menoleh ke arah pengawalnya, Kui Siang. Pada saat itu, Kui Siang sedang saling pandang dengan Sin Wan. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua orang ini setelah kini bertemu dan saling berhadapan kembali, namun sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk saling bicara, apalagi saling menumpahkan perasaan rindu mereka. Hanya pandang mati mereka saja yang saling bertemu dengan tautan ketat dan meserap penuh kerinduan. Melihat ini, Raja Muda Yung Lo tersenyum. Kui Siang, bagaimana pendapatmu dengan usul nona penari ini Kui Siang mengangguk? Hamba setuju, yang mulia. Memang usul itu baik sekali, Raja Muda Yung Lo lalu mengajak pangeran mahkota untuk masuk ke dalam ruangan dalam, yang diperkenankan masuk hanyalah Kui Siang sebagai pengawal Raja Muda itu, Yao Siu Chai sebagai pengawal Seng Pangeran Mahkota sebagai kepercayaannya, kemudian Sin Wan dan Lily. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja dan Seng Pangeran Mahkota yang masih nampak lemas dan lemah, duduk bersandar di kursinya, dijaga oleh Yao Siu Chai. Karena pangeran itu seperti tidak bersemangat, maka Raja Muda Yung Lo yang mengambil alih pimpinan dalam percakapan itu. Sebelum kami mendengar pendapatmu, Sin Wan, ingin kami mengetahui dan mengenal siapa nona yang perkasa ini, dan harap kalian suka menanggalkan penyamaran kalian agar kami dapat mengenal wajah asli kalian, Sin Wan dan Lily segera menanggalkan penyamaran pada muka dan rambut mereka. Sin Wan melepaskan kumis dan jenggot palsu, juga mengosok rambutnya sehingga berubah hitam kembali, mengosok kulit mukanya sehingga semua alat penyamarannya terlepas. Demikian pula Lily, ia menggosok-gosok mukanya dengan kain sehingga kini nampaklah wajah aslinya yang manis, mukanya yang bulat nampak putih kemerahan, matanya yang lebar memiliki sinar yang tajam, mulutnya yang manis selalu mengembangkan senyum dengan dihias lesung pipit di kanan-kiri, hidungnya kecil mancung dan cupingnya dapat bergerak lucu. Yang mulia, gadis ini bernama Lily, eh, nama lengkapnya BW Eli, Bok BW Eli dan ia adalah puteri dari Panglima Bok Cun Ki di Kota Raja, Ah, kiranya ayahmu adalah pendekar Bok Cun Ki yang menjadi Panglima terkenal di Kota Raja itu, Nona, senang sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu, hamba merasa terhormat sekali, yang mulia, kata Lily dan pandang matanya tanpa disembunyikan lagi memandang wajah Raja Muda yang ganteng dan gagah perkasa itu. Nah, sekarang melanjutkan pendapatmu tadi, kata Raja Muda Yung Lo setelah tadi memandang penuh kagum kepada Lily, sambil menatap tajam wajah Sin Wan yang ditanyainya. Begini, yang mulia, menurut pendapat hamba, hubungan antara dua peristiwa itu erat sekali. Kita boleh yakin bahwa pihak musuh memang sengaja merencanakan semua ini, dengan mengadu domba kedua pasukan agar perhatian ditujukan kepada pertempuran itu dan mereka dapat menyelundupkan para pembunuh dengan mudah ke atas perahu setelah mereka merobohkan beberapa orang penjaga di tangga perahu, maaf, bolehkah hamba mengajukan pendapat hamba, yang mulia tiba-tiba Yau Siu Chai yang sejak tadi menjaga pangeran mahkota, berkata dengan sikapnya yang hormat. Mengingat bahwa sastrawan ini tadi juga mati-matian melindungi kakaknya, Raja Muda Yung Lo mengangguk. Bicaralah.